untuk layernya kita bisa tebalin lagi sebenarnya untuk maksimal ini udah halus mungkin kalau kita tebalin lagi sekali lapis lagi satu kali lapis tebal bisa glowing ini teman-teman konten kali ini saya akan mengecat kemper mobil timur kondisinya seperti ini udah lumayan rusak tempolnya udah mengelupa semua teman-teman kita pakai primer gray dulu pakai dasaran flag warna utama emerald green 7196 dan clear code nya code c81 nah ini teman-teman pemper mobil timur rencana nanti bakalan aku cat full semua full body ini kita ngecat kempernya dulu kondisinya seperti ini ini hasil pendampulan kemarin sebelum ditempul itu kita epoksi dulu kita epoksi primer grey setelah itu kita dempul setelah proses pentembulan kita amplas menggunakan amplas 240 sampai halus setelah ini kita epoksi setelah epoksi kalau ada lubang-lubang kecil yang masih terlihat atau permukaan yang kurang rata sedikit kita kasih tempul lagi tapi tempulnya khusus khusus untuk menutup lubang-lubang yang kecil itu nah seperti lagi ini mungkin nanti mungkin pas epoksi ini akan terlihat tapi ini sangat halus nah ini permukaan-permukaan lubang-lubang kecil ini yang kurang rata itu nanti kita tutup dengan tempul odol setelahnya khusus untuk menutup permukaan yang kurang rata seperti ini kalau pemukang kecil kayak gini nah itu setelah diteliti banyak lubang-lubang kecil yang dihasilkan dari tempul ya teman-teman teman-teman untuk menutupi lubang-lubang yang kecil itu sama permukaan tempul yang kurang rata itu aku kasih tempul Wanda ini teman-teman ini yang warnanya cokelat ini itu untuk menambah lubang-lubang kecil pada tempul yang kurang rata sama temukan tempul yang tidak nyambung antara ini dengan ini misal itu bisa kita sambung dengan ini dengan tempul Wanda ini sudah sangat halus sekali setelah epoksi kita tempul habis itu kita gosok dengan kertas gosok 240 setelah 240 setelah 240 setelah 240 kita amplas lagi menggunakan amplas seri sehingga menghasilkan permukaan yang sangat halus jadi ini nanti ini nanti menentukan hasil pengecatan jika epoksinya ini permukaannya ini halus warna dasarnya kemungkinan akan halus juga semuanya ditentukan oleh proses awal ini teman-teman ini setelah naik secara dasar warna hitam sebelum naik ke warna utama teman-teman warna utamanya itu warna emerald green jadi kita dasari warna hitam dulu dengan kode 739 black ini setelah kering saya amplas pakai 1200 karena apa ini halus sekali teman-teman halus sekali biar nanti hasilnya jadi maksimal kalau permukaannya halus hasil akhirnya juga nanti insyaallah halus setelah ini tahap pengeringan setelah kering nanti kita langsung naik ke cat utama ini halus sekali kita amplas dengan 16 1200 sama pakai sabun baik teman-teman 1200 oke teman-teman ini setelah naik cat utama emerald green 7196 hasilnya seperti ini rasah teman-teman wow peran ya teman-teman tapi sorry aku nggak bisa dokumentasiin catnya tadi karena nggak ada tripod cepat ini belum clear teman-teman belum naik ke clear ini seperti ini seperti ini seperti ini teman-teman 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 akhirnya teman-teman ini hasilnya mirip warna yang lagi ngetrend hijau botol RI King seperti ini keren mantap ini Sapporo sambil merah telur terdapat terdapat selamat menikmati 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 selamat menikmati